Intro DPRK Aceh Tenggara menggelar apa paripurna masa sidang 1 tahun 2022 tentang rancangan kanun perubahan APBK Aceh Tenggara tahun anggaran 2022 pada 30 September 2022 dihadiri Wakil Bupati Aceh Tenggara Bukhari Wakil Ketua DPRK 1 Jamudin Selian Wakil Ketua 2 Marwan Hanapi Wakil Bupati Aceh Tenggara dalam pidato pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBK Tahun Anggaran 2022 menyampaikan selain terjadinya perubahan nilai anggaran khususnya di pendapatan dan naiknya pembiayaan itu juga disebabkan karena perubahan beberapa item lainnya dalam penyusuri rancangan kanun perubahan APBK 2022 Urai Bupati Bukhari pemerintah diharuskan memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengubah budaya kerja seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor Usai menjawab pandangan umum anggota Dewan dan pandangan peraksi dari DPRK Wakil Bupati Bukhari meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pengemban amanah rakyat selama 5 tahun bersama Bupati Aja Tenggara Rahidin Pinim belum bisa melaksanakan tugas dengan maktimal dan sesuai harapan segenap komponen masyarakat di bumi sepakat segenap ungkapnya yaitu Arnold dari praksi Golkar, Marwan Usni dari praksi Pesumeselup Loh Simajunta dari praksi Gerindra dan Roy Purnomo dari praksi Anura dapat menerima dan menyutui rancangan kanun perubahan APBK Aja Tenggara tahun 2022 meskipun praksi-praksi tersebut memberi catatan Persetujian bersama empat praksi terhadap perubahan anggaran tahun 2022 disampaikan oleh Haji Marwan Usni dari praksi Pesumeselup Selanjutnya berita acara persetujian bersama antara DPRK Aja Tenggara dan pemerintah Aja Tenggara dibacakan oleh Sekretaris Dewan Muhammad Hanta Pesumeselup Pemerintah Aja Tenggara Pemerintah Aja Tenggara Pemerintah Aja Tenggara agaranya saya pula melaporkan Pemerintah Aja Tenggara Pemerintah Aja Tenggara